Bupati Siakajal Fedri membuka rapat koordinasi persiapan pelaksanaan TMMD ke-119 di Kabupaten Siak pada 20 Maret mendatang. Dalam prakor ini dihadir langsung oleh asisten teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Maizen TNI Joko Hadi Susilo dan tim pengawasan evaluasi dari Markas Besar TNI Angkatan Darat yang mempersiapkan dan meninjau kegiatan Tentara Mandunggal Membangun Desa atau TMMD ke-119 di Kejabatan Sabaau, Kabupaten Siak. Yang nantinya akan diresmikan dan disinggai oleh Kasat TNI Jenderal TNI Maruli Siman Cuntak pada saat kunjungan kerja 20 Maret 2024 mendatang. Asisten teritorial Kasat Maizen TNI Joko Hadi Susilo menyampaikan dalam kegiatan TMMD ke-119 ini memiliki sasaran yang cukup banyak. Untuk sasaran utamanya adalah peningkatan jalan sepanjang 1,3 km untuk membantu kegiatan pertanian yang harapannya peningkatan jalan ini dapat membantu masyarakat khususnya pertanian dan tentunya ada sasaran tambahan yang mudah-mudahan akan bermanfaat untuk masyarakat. Bupati Siak Al-Fedri juga mengarahkan kepada seluruh OPD terkait agar bisa saling membantu untuk mempersiapkan kegiatan TMMD ke-119 ini. Dan nantinya menjelang hari H, Bupati juga akan terus melaksanakan rakor untuk persiapan TMMD ini agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Pertama, saya terima kasih Pak Resta dan kami tentunya semua berkorumen untuk menyusaskan kegiatan ini sampai ke jajaran teman-teman ke Pak Caman sampai ke Ibu Kadis. Namun tentunya kami juga malam ini sekali menyatakan Pak Caman dan Ibu Kadis kalau kegiatan yang lebih dipenahi di dalam tanggal 20. Nah, kemudian ini kan waktu sangat singkat. Di Siak ada dua konsentrasi besar nanti di Sapaau. Pertama, ada upacara. Kemudian ada di tempat penanaman. Setelah meninjau kegiatan utama, sensasi. Tim Liputan mengabarkan.